halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya ria menol bernyata kabar tulor sehat kan muki-muki paring di video kali ini saya memasak masakan hongkong kembang tahu isi daging cincang caranya sangat mudah dan gampang jangan lupa ditonton sampai selesai kembang tahunya saya belinya yang sudah digoreng seperti ini ini sebenarnya satu bungkus isi ini tiga jadi kita masak satu tinggal dua kemarin sudah saya masak satu ujung dan setelah itu direndam dulu bisa dipoklek pokoknya direndam supaya tidak terlalu panjang seperti ini direndam dulu sekitar 20 menit sampai empuk tidak mengeras seperti ini dan ini aku merendam pakai air matang sebiasa pokoknya air matang oke lanjut dan setelah itu ini ada sosis sama haylau ini buat campuran diatasnya kalau misalnya tidak suka sosis tidak dikasih ini saya pakai sosis ayam dan setelah itu pakai haylau haylau ini merah-merah kalau bahasa indonesia ini apa? kristik apa? apa itu jenis? pokoknya kalau bahasa sanggongnya aku ngerti oke lanjut ini saya potong dulu menjadi dua bagian soalnya tidak terlalu panjang nah ini pakai secukupnya tergantung yang makan ada berapa orang oke lanjut dan setelah itu ini saya siapkan adalah daging ayam daging paha ayam wisdiannya tulangnya biasanya disebut dengan kaiba kalau di hongkong kaiba dan ini dibuang dulu bagian kulitnya ini bisa dipakai bisa tidak kalau aku tidak buang bagian kulitnya dan setelah itu saya potong kotak-kotak kecil nah saya potong dulu seperti ini dan setelah itu ini nanti saya cincang ya lor dicincang nah ini bisa dicoper bisa dicincang sesuai selera kalau aku tidak cincang saja supaya tidak terlalu halus banget gitu ya lor dan kalau dicincang iku lebih enak lor rasanya menurutku oke lanjut dan setelah dipotong ini saya cuci dulu sampai bersih lalu ditiriskan dulu supaya tidak terlalu banyak airnya nanti waktu dicincang ya lor setelah dicuci bersih oke kalau sudah tidak ada airnya baru bisa dicincang dicincang seperti ini dan ini dagingnya bisa disesuaikan kalau misalnya pakai daging majikannya ingin makan daging B2 juga bisa atau cuyuk kalau misalnya pakai daging sapi juga bisa nah kalau aku sering banget iku menggunakan daging ayam lor tapi kadang anak bosku juga minta pakai daging cuyuk gitu ya atau daging B2 khusus gak memajikan tapi kali ini menggunakan daging paha ayam pokoknya yang sering itu adalah daging paha ayam oke lanjut dan setelah dicincang cincang itu kalau sudah lembut gak usah terlalu lembut banget ya seperti ini saja sudah langsung masukkan di mangkok buat di marinasi atau dibumbunin nah ini pakai gula dan setelah itu tambah tepung maizena terus tambah merica bubuk pakai secukupnya oke aku merica bubuk dan setelah itu tambah kejap asin maaf dan setelah itu saus tiram saus tiram pakai setengah sendok saja sesuai selera oke dan setelah itu tambah minyak wijen nah setengah sendok makan setelah itu bisa ditambahkan dengan sedikit minyak goreng jadi gak ketok jadi tambah sedikit supaya daging daging nanti hasil lebih empuk enak empuk bukan empuk pokoknya enak dan setelah itu diaduk sampai merata saja seperti ini diaduk maaf suara mungkin berisik oke lanjut dan setelah itu ini bisa dimarinasi selama 15 menit dulu oke setelah 20 menit kemudian jadi kembang tahu kalau sudah empuk bisa dipilih tergantung sama masak berapa pakai berapa kalau aku cuma masak pakai 6 saja 6 gulung karena yang makan 3 orang buat ngirim bosku di tempat kerja bosku sama anaknya dan ini yang sebagian masih keras ini bisa direndam lagi ini buat masak nanti malam oke lanjut dan setelah itu bisa dipotong maaf soalnya fokus di luar itu suara berisik banget lor karena pas aku nganggur ini kan ngedit nanti kalau sibuk jadi tidak bisa ngedit oke disisihkan dulu seperti ini dan setelah itu 15 menit kemudian dimarinasi daging lalu sosis sama halal sudah siap dan kulit juga seperti ini nah sudah siap digulung cara ini sangat mudah banget ambil satu bagian dilebarkan digunting pinggir terus dilebarkan seperti ini lalu tambah daging sesuai selera dagingnya seberapa kalau aku tidak ini dagingnya tak kasih banyak dan setelah itu tambah sosis sama halau terus digulung jangan lupa piring yang buat nyetim dikasih minyak supaya tidak lengket oke lanjut terus ditambahkan ditaruh di piring buat setim pokoknya caranya dikasih daging cincang terus tambah sosis halau terus digulung cuma seperti ini saja ditekan gitu dan setelah itu taruh di piring di setim usahakan rado rado dempet dempet ini tidak akan kelet beda sama dengan fube fube yang kulit kembang tahu yang kembang tahu gorengan ini tidak akan lengket walaupun dempet dempet cara ini seperti itu kalau sudah siap di setim selama 10 menit menggunakan api sedang 10 menit saja kalau terlalu lama nanti ayam tidak terlalu enak jadi 10 menit 10 menit kemudian ini matang sudah matang seperti ini hasilnya dan ini hasil empuk enak ini biasanya aku masak buat makan malam aku makan kali ini aku masak bosku karena saya mau buat soto mau makan soto sendiri ini jadi walaupun dempet dia tidak lengket nah ini sudah siap bidang ganggu majikan dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu di subscribe dulu di like komen dan juga share malah terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye tunggu di next video selanjutnya